Hai Wengcon nyimpang saya sambil ngisi ini ya isi P3 saya sambil ngisi P3 ya enggak ini ada temen ditipin propertinya masaya saya lagi-lagi tadi pagi tuh agensinya bagus sih followers 100.000 Oh kalau yang di Cina cuman 2000 followersnya cuman katanya bodong yang kemarin saya nge-live gimana nih detailnya ngapain aja gimana nih ininya haba yang yang ngerjain PR hukumnya apa ya nggak kerjain PR ya Iya anginnya parah saya agak-agak ini juga sih agak-agak kecewa juga sih bingung ya Kenapa bingung kasih hukuman punishment bukan bukan bingung udah dikasih waktu lama dikasih tahu caranya tetep aja nggak dikerjain Oh iya saya sampai nge-share tadi di cara-cara teknisnya gitu loh caranya di video hanya kok sampai nggak dikerjain kan deh selasa kemarin sudah udah dibilang ya jangan ngerjain dadakan kalau ngerjain dadakan tuh nggak bisa pasti bentrok punya sama kesibukan eh baju kamu mesonnya Victor yang lengan panjang yang M bisa saya lagi pakai CDP dulu bisa lagi pakai tuh WC itu kok enaknya di ini nih pendekin ini sebenarnya panjang ini panjang ini sebenarnya panjang tuh habis ini ya mana-mana nah nih sampai panjang tuh sampai ke sini ya panjang tuh tuh sih sama saya digulung dikit besok saya mau lihat itu mau kegor cempaka putih tersama mungkin mau sekalian ke kelapa gading katanya di belakang di belakang mau kelapa gading itu ada 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 tempat kayak semacam mana ya tapi saya enggak tahu nih ada tempat kayak semacam bootcamp Oh apa ruangan-ruangan gitu yang studionya bisa disewa katanya Oh saya mau nyoba lihat dulu kalau misalkan emang memungkinkan pindah ke sana ke kelapa gading yang di rawa bangun pindah kelapa gading Iya betul jadi rawa bangun tutup aja udah iya nggak kurus asfalnya begitu banyak lubang iya masalahnya masalahnya kalau mereka mereka minta harga dinaikin ya setidaknya dibagusin dulu dong Iya nggak lobby atapnya pada bocor lampu pada mati masih mending loh saya nggak komplain saya bilang udah biarin Bu segini aja udah cukup itu artinya apa ya saya itu me eh apa istilahnya memaklumi gitu ya memaklumi eh ternyata ini pengurusnya rese nggak nggak tahu untung nggak terima kasih gitu loh ya ya sudah kalau dia nggak 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 tahu terima kasih ya saya juga nggak perlu harus mikir istilahnya win-win solution ngapain juga gitu loh ya ya mudah-mudahan sih Cidik mudah-mudahan Victor di cempaka itu ada ruangan di cempaka ada ruangan dan dicempa kasih ya terus retribusinya nggak terlalu beda jauh saya mendingan kesana disana ruangan lebih bagus lebih enak bukan lobby pula bener-bener ruangan tertutup gitu loh jadi mau latihan tuh nyaman disana Iya makanya kalau dia mau benerin dulu ya silahkan gitu kan tapi ini kan enggak malah tiba-tiba jak saya lihat itu eh bukti pembayaran saya bulan Februari itu saya sudah bayar kenaikannya Rp100.000 baru dan baru Februari Maret April Mei Juni baru lima bulan julia menjuli enam bulan bulan Agustus udah minta kenaikan lagi dan nggak kira-kira loh retribusinya minta satu juta perbulan set enggak enggak ada otaknya gitu loh parah saya bilang ngapain satu juta perbulan anjir kalau di dalam ruangan dalam gedung dia mau minta segitu nggak papa ini kan lobby dia malah anggapan lampu lobby itu sama dengan lampu baseball yang dipakai tuh yang disorot tiga penjuru tuh yang yang lampunya gede terang banget Masa disamain gila saya bilang Oke tadi berarti udah ngomong dong sama yang pengurusnya belum bisa di ngomongin juga kali ya belum dia itu kemarin ngajakin saya ketemu dadakan itu juga tau gak dadakannya apa saya transfer uang mana tuh sewa itu lagi hari eh Rabu Hai bentar-bentar saya lihat dulu udah tahu roh-roh bangun kurang-kurang bagus kalau dulu oke lah ya kan kalau dulu tempatnya bersih hari Kamis 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 hari Kamis itu saya transfer uang iuran disitu dia baru bilang langsung bilang saat itu juga hari ini ditunggu di ruangan saya agenda audensi pemakaian baseball dia bilang begitu kan terus saya bilang eh masanya dadakan gitu dan ngomongnya itu kesannya itu saya langsung disuruh menghadap gitu bahasanya kan gini hari ini saya tunggu di ruangan saya agenda audensi dengan pemakaian baseball ditunggu terima kasih kerjasamanya jadi dia nggak mikirin saya itu bisa datang atau tidak dia nyuruhnya itu langsung to the point sekaya saya itu bawahannya dia gitu loh Victor Oh terus ya saya bilang mana bisa lah hari-hari Kamis tiba-tiba itu pagi loh jam 7 pas saya bayar dia baru ngomong pertanyaannya kenapa lu nungguin saya bayar dulu lu baru ngomong ya kan ya kalau dia ada itikat baik pas masuk Juli hari Senin pas masuk hari pertama kerja dia WA saya Bapak kayaknya kita perlu ketemu untuk membicarakan masalah pemakaian baseball itu masih enak ngomongnya kok ini to the point kesannya saya tuh kayak bawahan lu kayak disuruh aja gitu loh kayak misalnya eh Victor kamu hari ini datang ke tempat saya kayak gitu kan harusnya eh Victor kamu hari ini bisa nggak kalau mampir ke tempat saya itu kan masih mending ya bahasanya ya masih enak ya kalau ini kan to the point kayak memerintahkan sesuatu yang mau nggak mau orang itu harus ngerjain gitu loh emang gua anak buahnya saya kan cuma pakai kita kan cuma pakai ruangan itu dan saya sebagai penanggung jawab eh hubungan apa antara perguruan sama sama pihak eh itu penguruskan tapi ya nggak kayak begitu juga caranya gitu loh ya itu dia susah sih ya saya bilang aja nggak bisa bu hari ini mah gila saya kesana kan di awal tuh sudah bilang ibu kalau ada perlu saya hari Selasa karena saya dari saya bilang saya dari Pandemangan harus ke Jakarta Timur itu jauh bu jauh 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 pulang pergi saya boros bensin cuman ngomongin apa hal nggak penting betul dimana lu cuman pengen minta duit dari saya dengan kenaikan iuran bulanan nggak penting buat saya gitu loh buat lu penting buat saya nggak penting kenapa nggak penting ya retribusi bulanan yang saya bayar itu udah mah udah udah di atas retribusi yang sebenarnya dan lucunya mereka itu tidak transparan sama kita saya bilang pasal berapa bu retribusi tolong dilihat listnya nggak dikasih lu sinyal lewat apa ya Hai parah lu nggak dikasih jadi nggak 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 transparan sama sekali ini ada 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 yang nge-delete sesuatu nih dia nge-delete apa nih nih saya baru ngecek lagi dia ada nge-delete sesuatu Victor saya lupa dia dia ada ngomong apa tuh sama dia di-delete tuh Oh ini harus nyalet harus lihat di disini bisa kalau misalkan suruh pindah gede banget udah gitu romang ke begitu aja nggak ada nggak ada renop tiba-tiba makanya saya nggak nuntut apa-apa itu udah bagus lu lampu gelap pun saya masih maklumi lu walaupun lampunya udah udah remang-remang sih iya dulu lampunya udah remang-remang itu masih saya maklumi loh iya dulu-dulu enggak tuh waktu saya masuk ke bilang Oh boleh-boleh aja nih murid lagi banyak kita kan lampunya udah pakai lampu yang watchnya kecil bukan pakai lampu yang watchnya gede ini kan retribusi pengen mahal sekarang ginilah kita kita belak-belakan aja ini kan lagi live ya ya mudah-mudahan ada yang rekam lah saya dengerlah saya denger iya mungkin kan ada live-nya Iya kita kan ngomongin ya Rulang nggak usah nggak usah bukan rahasia umum lah ya kalau ada permainan diantara intansi pemerintah ya kan ada ada korupsi dan nepotisme di sana Iya itu dan saya tidak mempermasalahkan kalau mereka mau bagi-bagi duit di kalangan yang mereka sendiri antara staff-staff sama pimpinan silahkan aja yang penting kita win-win solution aja gitu namanya Kongkali Kong berdoa mereka mau Kongkali Kong terserah tetapi jangan neken masyarakat yang membutuhkan tempat untuk olahraga kita tetap bayar saya kan bayar bukan gratis saya pakai di sana betul saya bayar saya pertama juga mencocokkan dengan retribusi supaya apa yang saya bayar tidak lebih rendah dari retribusi dan saya royal selama yuk kasih tempat ya saya selamanya akan bekerja di sana beraktifitas di sana dan tiap bulan pun saya tidak pernah telat kok sebelum tanggal 10 saya udah bayar tiap sebelum tanggal 10 saya udah bayar dan saya tidak pernah ngutang sama mereka gitu loh tapi ya karena saya tahu uang yang saya bayar itu itu di seplit-seplit sama mereka bagi-bagi gitu dulu saya berhubungan sama bawahan bawahan saya kasih lima dulu kan lagi zaman dulu kan 500 bulan ya saya kasih 500 200-nya ditilap 300-nya kepimpinan sekarang pun sama aja gitu loh itu sama ya sama aja ya mungkin 400-nya kepimpinan 200-nya dikasih bagi-bagi ke karyawan ke staffnya kita juga saya juga nggak tahu tapi itu udah pastilah gitu loh itu udah pastilah nggak usah nggak usah bilang wah saya fitnah apa segala macem nggak papa tunjukin dulu buktinya kalau saya memang fitnah gitu kan tunjukin buktinya bener nggak itu nah terus saya minta undang-undang retribusinya mana kasih lihat saya nominalnya berapa biar saya bisa hitung setiap bulan itu sebenarnya saya harus bayar berapa kalau memang retribusinya itu saya harus bayar di atas 600 misalnya 700 udah saya akan bayar 700 gitu nggak perlu ditutup-tutupi kalau ditutup-tutupi oleh kita-kita juga emang sekarang masyarakat goblok apa nggak bisa itu apa nggak bisa nyari di internet menutup-nutup juga di internet basic tinggal nyari aja undang-undang retribusi undang-undang tahun berapa ya kemarin dia keluarin tahun 2018-2019 yang dipakai itu 18 dulu si KGG ada pernah kasih tuh cuman kemarin pas saya lihat saya cari di handphone udah hilang ketenggelap bukan tenggelam file-nya hilang file-file ininya file yang disimpan di internal memory handphone ke-delet iya iya begitu kalau dicampaka putih kalau dapat enak sih ya saya bilang kalau dicampaka putih dapat ya sudahlah gitu yang penting batu loncatan aja selama si pengurus-pengurus velodrome ini belum diganti saya enggak akan di sana tapi kalau nanti suatu ketika diganti mungkin saya punya pertimbangan untuk balik lagi ke sana apalagi kalau misalkan Lobby nya sudah di di Renov diperbaiki dan sebagainya karena kenapa Victor yang karate pun mau mau pergi dari situ mau hijrah dia kosong jadinya iya karena keterlaluan gitu loh ngasih harga retribusinya nggak kira-kira nggak tahu emang emang buat apa sih kayaknya kayaknya ada rencana lain kali palingan sih dia ada rencana lain kali mau dibangun apa gitu tempatnya enggak memang enggak dibangun apa-apa memang katanya mereka harus nyetor ke pusat sesuai dengan pemakaian listriknya tapi kalau enggak ada kosong jaringin aja sih yaitu mau urusan mereka bro amat dulu aja ya dulu nih dulu nih dulu sebelum si pengurus ini muncul saya itu bantuin promosi loh untuk sewa itu sewa lobby saya bantuin promosi loh ini ada lobby nih bisa di bisa dimanfaatkan menghasilkan untuk istilahnya uang kas gitu kan uang kas gore kan hal positif gitu terus saya promosikan dan akhirnya memang ada beberapa yang kesana gitu karena apa karena dari pihak mereka mereka nggak bisa mempromosikan karena ada larangan dari atasan untuk mempromosikan gore olahraga karena katanya bukan komersial ya kan belum bukan komersial mereka bilang bukan komersial jadi tidak bisa dipromosikan nah karena bukan kom komersial dan tidak bisa dipromosikan apa haknya minta retribusi di atas harga normal kalau gitu kan nyari untung namanya komersial dong kan berbanding terbalik omongan mereka sama yang sekarang gitu kan lucu kan ya Nah setelah mereka minta kenaikan kemarin satu juta dan akhirnya saya tawar cuman naik seratus ribu karena saya bilang murid tidak tidak nambah dari dari awal tahun itu sampai sekarang itu tidak nambah yang ada itu keluar gitu loh banyakan keluar bener Iya banyakan keluar gitu Nah mereka nggak percaya sampai awal-awal kan pernah kan diawasin tuh dua dua kali pertemuan sama itu orang diawasin tuh foto-foto pas segala macem karena mereka nggak percaya omongan saya omongan saya sama omongan senpai-nya yang karate punya nah semenjak dia minta kenaikan retribusi yang nggak masuk akal akhirnya promosi apa bantuan promosi yang selalu saya infokan ke orang-orang saya tutup jadi kalau misalkan ada yang nanya ke saya tentang gore velodrome saya bilang sorry saya nggak ngurusin saya cuman penyewa doang nggak pernah tuh saya alih-alihkan kemana-mana tuh dikasih nomor handphonenya apa segala macem nggak sorry makasih lu nggak ada terima kasih sama gua gitu loh kita win-win solution tapi lu malah mempersulit gua gitu mempersulit posisi perguruan gitu yang selama ini sudah royal setia di situ gitu kan mau lampunya putus ke mau WC-nya bau ke mau atapnya jebol ke banjir bocor kita masih tetap di situ gitu loh ya atapnya jebol nggak di benerin iya saya bingung gitu loh di depan aja aspalnya banyak yang bolong-bolong-bolong lo bang kalau kakir males betul tapi kan kalau aspal bolong-bolong itu kan secara keseluruhan Victor jadi bukan tanggung jawab baseball doang itu kan tanggung jawab velodrome secara keseluruhan ya harus digemblek misalnya salah ngomongin orangnya susah ya kita lihat aja ya mudah-mudahan kita bisa pindah ke ke tempat yang lain yang lebih baik yang lebih bagus gitu kan dan saya juga nggak merasa malu menetapkan iuran kelas yang mungkin agak tinggi gitu kan dengan kondisi yang sekarang orang datang eh di lobby orang datang eh di lobby nggak layak gitu istilahnya buat kita-kita latihan apalagi dengan dengan sejarah perguruan Wing Chun Harmony yang udah dari tahun 2011 gitu di felt di rawa bangun gitu kan ya ya memang rese gitu dia ngomongin nih eh penyesuaian kenaikan harga retribusi pemakaian fasilitas baseball ya untuk pemakaian lahan terbuka atau lobi tambahin atau lobi baik ditambahin itu loh atau lobi jadikan ini udah 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 jelas gitu kan dia mengkhususkan bahwa lobi juga harus dinaikin harga sewanya nah sekarang problemnya emang undang-undang retribusinya berubah lagi kan enggak kan uang retribusi apa undang-undang retribusinya adalah undang-undang yang kemarin terakhir ya undang-undang retribusi daerah nomor 28 tahun 2009 tuh di internet aja gampang tinggal dibuka doang iya semua di internet juga ada ketemulah biaya retribusinya gimana iya ini iya di internet internet semua bisa cari kalau retribusinya peraturan-peraturan baru pemerintah begitu enaknya gitu ya kalau lebih bukan mentang-mentang dia punya kekuasaan sebagai pengurus dan kita seolah-olah seolah-olah tuh mereka merasa bahwa kita itu butuh tempat itu gitu loh untuk beraktifitas padahal dia juga butuh kita buat dapet duit ini enggak kan sebenarnya sama-sama butuh kan tapi kalau misalkan udah timpang ya buat apa juga gitu saya diterusin di situ gitu kan mending saya kasih ke yang lain yang mau terima saya dengan dengan apa adanya gitu loh istilahnya saya tahu ada bagi-bagi duit di instansi tersebut tapi setidaknya lu tidak tekan gua dengan hal-hal yang tidak masuk akal gitu loh Hai dan gua juga Pak dan saya juga pasti akan memenuhi persyaratannya mereka gitu biar kita sama-sama sama-sama happy gitu kan sama-sama enak lah sama-sama enak Iya bener sama-sama enak sama-sama happy lu dapet duit gua gua bisa bisa aktivitas gitu kan males berurusan sama orang yang nggak tahu diri yang enggak tahu terima kasih udah capek saya berurusan sama orang-orang yang ngomotor yang enggak tahu terima kasih terima kasih banget you 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 Terima kasih.